Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sekalian Pada episode pertama kisah suhaif para nabi ini Kita akan melihat Asal usul dari manusia Atau awal penciptaan manusia Dalam buku kisah suhaif para nabi jilid 1 Terbitan Bustaka Imam Shafihi Pada halaman 19 disebutkan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Quran Surat Al-Hijr Ayat yang ke 28 sampai dengan 29 Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Dan ingatlah ketika Rabbu berfirman Kepada para malaikat Sungguh aku akan menciptakan Seorang manusia dari tanah liat kering Dari lumpur hitam yang diberi bentuk Ayat berikutnya Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya Dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya Maka tunduklah kamu kepadanya Dengan bersujud Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan bahwa Allah Akan menciptakan seorang manusia Itu dari tanah liat kering dari lumpur hitam Kemudian tanah liat kering dari lumpur hitam tadi Dibentuk oleh Allah Dan setelah bentuknya itu sempurna Allah meniupkan roh ciptaannya Kedalam bentuk yang sempurna tadi Nah setelah tanah liat Kering dari lumpur Yang diberi bentuk dengan sempurna Kemudian ditiupkan roh ciptaan Allah Kedalam bentuk tadi Maka Allah memerintahkan Kepada para malaikat Untuk tunduk bersujud Kepada makhluk yang baru diciptakan tadi Yaitu manusia Dalam hal ini adalah Nabi Adam alaihissalam Jadi kita bisa ketahui Bahwa manusia pertama Itu diciptakan oleh Allah Dari tanah liat kering dari lumpur hitam Dimana manusia pertama tersebut Adalah Nabi Adam alaihissalam Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya